Sibuk dengan kuliah, tugas-tugas masih banyak karena masih semester bawah dulu. Nah kalau sekarang, alhamdulillah ada luang waktunya bisa ngebut di Youtube terus. Dan selalu ngikutin apa maunya masyarakat atau apa maunya teman-teman dan juga viewers aku. Jadi di situ, apa ya, cara ngedongraknya. Jadi ngeliat dari selera viewersnya gitu ya. Nah, waktu bikin video pertama itu masih semester berapa? Tiga atau, tiga ya kalau nggak salah? Tiga, sekarang semester berapa? Tujuh, Kak. Ada ini sensitif ya? Nggak apa-apa, karena kan banyak juga. Karena sebenarnya wajar sih ya, namanya juga kalau semester bawah, apalagi semester awal gitu ya. Itu lagi banyak-banyaknya tugas, pratikum gitu ya. Nah, ini kan sekarang berarti Kakak bikin videonya tuh seminggu berapa kali? Sekarang targetnya tiga kali upload dalam seminggu. Tiga kali upload dalam seminggu? Oke. Cita-citanya? Apa nih? Kan untuk Youtubers nih, pasti kalau Youtubers punya tujuan dong ya. Tujuannya untuk apa, terus dan cita-citanya selanjutnya tuh mau gimana gitu. Untuk Youtube sendiri, aku pengen banget bisa terus-terusan nyebar manfaat buat orang lain. Mereka request apa, semoga aku bisa membantu kalian. Dan video-video aku semoga juga bisa membantu teman-teman di sana. Nah, terus nih, ceritain sedikit dong pengalaman waktu bikin video pertama kali. Kan itu yang sangat berkesan gitu. Iya, senang banget. Mencoba sesuatu hal yang baru untuk pertama kalinya, itu kan pasti sangat berkesan. Ceritain dong, Kak? Itu kalau nggak salah waktu malam tahun baru 2016, hujan waktu itu. Dan kita pakai alat seadanya, waktu itu kan tutorial makeup dan makeup itu seadanya banget. Sampai ada yang komen, kok tutorial makeup kayak gini sih? Kok makeupnya pakai yang kayak gitu-gitu sih? Itu bener-bener kayak makeup lokal semua dan apa yang aku punya aja, Kak? Belum apa yang namanya, belum beli yang, Oh, ke Instagram ini pakainya ini yang bagus, pakai ini. Enggak, pokoknya apa yang aku punya aja gitu. Terus dari kamera juga apa adanya, dari ruang ini untuk cek aja, waktu itu di kos-kosan. Oh, di kos-kosan. Ya, tahu sendiri kayak apa, Kak? Seperti itu. Jadi, bener-bener menggunakan apa yang saya punya, apa adanya banget. Tapi Alhamdulillah dari semua itu, kalau kita udah memulai dan kerja keras di bidangnya, disitu terus, Alhamdulillah dapat mencapai, apa ya, istilahnya ada aja jalannya gitu, Kak, untuk meraihnya. Nah, itu ada nggak sih kesulitan waktu take video gitu ya, pertama-pertama gitu kan, apalagi dulu katanya bikin waktu semester 3, banyak-banyak tugas. Nah, itu untuk menyiasati biar bisa take video terus dan bisa di-upload ke Youtube itu gimana caranya? Saya setinya kayak gini, kalau saya ada hari-hari di mana saya harus bikin video, misalnya satu hari dua video atau tiga video, itu kan bisa untuk satu minggu. Dan hari lainnya untuk mengerjakan tugas sosial saya, seperti itu, Kak. Dan kalau waktu dulu upload videonya berapa kali seminggu? Itu nggak nentu, Kak. Nggak nentu? Kalau ada video upload, terus kalau lagi ada tugas banyak, udah libur dulu, nanti udah nggak ada tugas, kita bikin video lagi upload lagi kayak gitu. Tapi ini nggak sih, kalau masalah moodnya gimana? Kan kadang-kadang juga kalau Youtuber itu kan pasti kayak, aku lagi nggak moodnya bikin video ini gitu kan. Akhirnya berhenti lama, terus pas balik lagi, udah kehilangan viewersnya gitu. Iya, kerasa banget. Karena kadang lagi nyaman-nyaman ya, kalau tiba-tiba aduh harus bikin video, aduh males banget, aduh ada tugas ini, itu dan lain-lain. Dan untuk yang memotivasi saya untuk terus bikin video adalah, ketika ini, Kak, saya bikin video, dan terus ada banyak sekali respon dari orang-orang di luar sana, ada yang, Kak, saya dari Pakistan, ini, 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 saya dari Malaysia, terus kan saya juga nyamuin dengan Instagram, kalau misalkan boleh tanya, boleh DM Instagram, ada banyak sekali dari Malaysia, dari luar kota sini, tanya-tanya, support-support, dan ada yang mengharapkan, Kak, aku berharap collab sama ini ya, ini ya, dan itu yang bikin saya, Alhamdulillah banget, banyak banget support dari teman-teman, dan itu yang memotivasi saya terus-terusan untuk membuat konten yang bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi ada support dari viewersnya gitu ya, untuk selalu konsisten bikin video. Nah, terus ini, kan banyak nih ya konten tentang tutorial hijab, make up, segala macam, nah ini apa nih yang membedakan di channel Kakak ini? Oke, yang membedakan adalah, sebenarnya nggak ada bedanya banget, cuman disini saya lebih mendengarkan mereka, jadi membuat tutorial yang dekat dengan masyarakat, atau dekat dengan viewers kita, kan kadang kayak gini, ada banyak banget youtuber yang, apa ya, mengupload video mereka ketika memakai make up, tapi dengan make up-make up yang high end, kalau kita kan cuma bisa, kalau saya aja ya gitu, melihat video seperti ini, saya cuma bisa menikmati videonya, tanpa menikmati produknya, dan sekarang saya, coba deh saya menggunakan hijab lokal, kosmetik lokal, dan semuanya yang dekat dengan masyarakat, agar mereka nggak cuma menikmati video saya, juga mereka bisa mempraktekan dalam kesidupan sehari-hari, seperti itu. Terus juga biar ini ya, yang nonton ini, jadi kayak nggak patah semangat gitu. Iya, betul banget. Aku cuma punya make up ini, masa nggak bisa sih, kayak Kak Nia gitu kan, gitu. Nah, terus, sekarang kita beralih lagi nih, waktu kuliah ya, ikut organisasi nggak? Ikut. Ikut organisasi apa? HMPS. Oh, jadi, himpan mahasiswa gitu ya. Nah, udah berorganisasi, nge-youtube, terus pernah ngajar di luar negeri, ini kurang-kurang pernah nampak coba ya. Udah, udah jadi kayaknya, wanita idaman banget gitu ya. Amin, amin. Dan menanti idaman tentunya. Amin. Nah, waktu kuliah, ini masih waktu kuliah, sekarang lagi skripsi ya? Iya, lagi skripsi. Waktu kuliah nih, mata kuliah yang paling susah itu apa? Sebenarnya, setelah dilewatin, ternyata nggak ada mata kuliah yang susah. Oke. Tergantung kitanya aja. Kalau misalnya kita mau belajar, pasti ada aja jalannya. Seperti itu. Oke. Nah, waktu kegiatan di organisasi, ini padat nggak? Kalau dulu, kebetulan saya ikut organisasi, nggak sampai semester sekarang, hanya di awal-awal saja. Padat-padat. Padat. Dan itu waktu itu belum nge-youtube? Atau udah? Belum. Oh, belum. Jadi, ikutnya berapa semester? Hanya satu semester. Oh, satu semester. Tapi, ada lah ya? Ada. Pengalaman ya? Nah, terus, ada nggak sih, pernah ngisi nggak di acara-acara apa? Kalau ngisi, belum, cuma banyak di undang-undang. Oh, ya. Itu di undang jadi, benar sumber? Ini, participant saja. Oh, participant. Itu, kalau participant apa ini? Kadang kita pasti akan mendapat ilmu. Terus, akan, misalkan, tergantung participant untuk apa. Kayak kemarin kita, saya ada di undang di Safi Indonesia. Jadi, di situ ada mendapat ilmu, terus tentang produk-produknya seperti apa. Dan juga, pastinya mendapat produk untuk mencoba di rumah dan di-share sama kalian semuanya. oke, oke. Nah, ngomong-ngomong ini, kakak asli orang prokorto? Asli. Jawa Tumen. Wow, ini keren banget. Makanya sampai swissu sendiri. Ini nggak nyangka ada orang prokorto yang Youtubenya itu sudah punya subscribernya itu Alhamdulillah. 100 ribu. Dan, apa ya, aduh ini aku saking speechless. Oke, mungkin gini aja deh tips-tips kakak untuk membagi waktu kuliah, Youtuber, terus beraktifitas yang lainnya. jadi agar semuanya balance gitu. Tips-nya boleh kak? Tips-nya, kebetulan aku nggak kos. Nggak nggak kos. Jadi, aku setiap hari laju dari rumah ke sini, pastinya waktunya akan sedikit, lebih sedikit dari kalian-kalian yang ngekos. Jadi, tips-nya adalah, pertama, manajemen waktu pastinya. Yang kedua adalah, jangan, jangan terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti main sampai larut malam, kemudian udah pulang ke kosan, tiba-tiba tugas belum selesai. Kan itu akan jadi tanggungan sendiri ya. Yang pertama sih, yang ketiga ini, apa ya, pengerjakan kewajiban terlebih dahulu. Prioritas kalian di mana? Kalau misalnya prioritas kalian di sekolah, maka misalnya kalian mau main, ya tugas sekolah dulu dikerjakan, baru kita main, dan kayak gitu pokoknya. Oke, terus sekarang nih ya, kan anak-anak kelas 12, menjelang UN, terus juga mau masuk ke perguruan tinggi. Boleh sekalian pesan-pesannya, Kak, untuk calon mahasiswa baru juga? Pesan-pesannya, ini belum UN ya? Mau UN? Iya, mau UN. Do the best. Kan karena, saya juga dulu ngalamin UN ya, tidur larut, terus kemudian makan, pulang sekolah, sore banget, itu sebuah usaha dari kalian. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalian maksimalkan usaha kalian untuk mengejar cita-cita kalian, mau kuliah di mana, pokoknya dari sekarang dibangun usahanya. Kalau yang masih males-malesan, ayo sekarang bangun. Itu aja. Oke, ini the best banget ini. Alhamdulillah. Amin, terima kasih. Baru kali ini loh ya, Kak. Kita akan datang-datang tahu dari YouTubers juga yang sudah memiliki banyak subscriber. Alhamdulillah. Amin, terima kasih. Nah, oke. Gitu aja, bincang-bincang kali ini, dan kali ini bukan bincang-bincang bedah jurusan, tapi melainkan bincang-bincang insirating. Gitu, oke. Nah, kalau gitu, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di klik tombol like-nya, terus, jangan lupa share ke teman-teman juga, karena ini pasti bermanfaat banget buat kalian, juga teman-teman kalian. Nah, terus jangan lupa, kalau kalian mau request video atau video tentang apa, atau collab, mau collab sama siapa, gitu, boleh lah, terus di kolom komentar, di kolom komentar gitu ya. Jadi, kita bisa mengundang, mungkin dari artis, siapa tahu ya, amin. Amin. Atau mengundang YouTubers lainnya, atau selebgram lah ya, kayak gitu. Nah, kalau gitu, saya Arfi Isma dan Yati Cia WRD pamit undur diri, see you. Bye.